Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kebupaten Pasir menggelar pelatihan bagi operator video conference di sejumlah organisasi perangkat daerah dan kecamatan di kantor Kominfo Pasir, Rabu 9 Juni 2021. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Pasir, Dr. Boy Susanto, mengatakan tujuan pelatihan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada operator OPD dan kecamatan tentang pengoperasian alat ikon mengingat saat ini banyak kegiatan pemerintahan dilakukan secara daring. Boy menerangkan, keterbatasan operator membuat Kominfo Pasir tidak bisa memenuhi semua permohonan fasilitasi kegiatan daring untuk pengoperasian video conference. Hal itu dikarenakan Kominfo Pasir di saat bersamaan mengoperasikan kegiatan video conference untuk Kepala Daerah atau Bupati dan Wakil Bupati. Boy berharap, melalui pelatihan ini, operator di setiap OPD dan kecamatan memiliki keterampilan dalam pengoperasian alat ikon. Banyak OPD-OPD yang memuat kepada kami untuk bisa memfasilitasi penyelenggaran pendapatan trend. Sementara kami mempunyai tenaga terbatas dan mungkin kita fokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan pada Bupati atau Wakil Bupati atau Bupati segera. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami mengharapkan dari masing-masing OPD ada yang bisa terampil untuk pengoperasional penyelenggaran video conference ini. Sehingga saat inilah kita melaksanakan pelatihan bagaimana bagaimana bisa mengoperasikan kegiatan video conference untuk kegiatan yang masing-masing OPD. Kita memang prioritaskan secara bertahap barangkali ini OPD yang barangkali yang sering banyak kegiatan video conference kemudian dari pihak-pihak kecamatan yang sering kita melakukan video conference dengan kecamatan. Kita mungkin meningkatkan SDM, misalnya kita perlu meningkatkan SDM di dikatan kecamatan. Untuk sementara ini mungkin kebanyakan dari kecamatan yang meminta kemudian dari OPD juga mengharapkan adanya pelatihan operator. Untuk ini pertama kali, karena selama ini kita selalu menghandle dari komitul. Cuma karena komitul terbatas SDM, kadang-kadang satu hari bisa bertumbur karena caranya. Sehingga kita perlu menyiapkan solusi berganti operator di masing-masing OPD. Insya Allah barangkali kalau memang akhirnya masih dirasa ini nanti kita lantikan lagi dengan sosialasi pelatihan-pelatihan di depan untuk yang lainnya. Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi pada Dinas Kominpo Statistik Persandian Pasir, Joko Santoso, menyebut meski ada pelatihan ini, OPD yang memerlukan fasilitasi kegiatan VIKON tetap diperkenankan. Hal itu tertuang dalam Surat Kepala Dinas Kominpo Statistik Persandian Kabupaten Pasir nomor 491.7-29-DKSP-AI-I tentang video konferensi tertanggal 13 Januari 2021. Media Center Kominpo Pasir mewartakan.